Halo semuanya welcome back to my channel ya jadi di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian cara pasang tema Xiaomi atau tema pihak ketiga dan cara ini saya khususkan bagi kalian yang belum tahu cara memasang file mtjet atau tema pihak ketiga di Xiaomi bagi kalian yang sudah tahu kalian bisa skip saja terlebih dahulu untuk videonya ada dua cara untuk memasang file mtjet atau tema pihak ketiga di Xiaomi ini Oke langsung saja kita lanjut ke cara yang pertama ya cara pertama ini dilakukan apabila ditemstore kalian ada fitur import tema seperti pada ponsel yang ini kalian bisa langsung saja lewat sini untuk memasang temanya jadi tak perlu aplikasi tambahan lagi untuk memasangnya dan disini kalian tinggal import saja temanya lalu cari file tema yang sudah kalian download lalu pilih temanya dan tekan Oke setelah itu tunggu proses importnya sampai selesai Oke disini temanya sudah selesai terimport dan sekarang temanya sudah bisa diterapkan ya jadi seperti itu untuk cara yang pertama memasang plmtjet atau tema pihak ketiga oke langsung saja lanjut ke cara yang yang kedua dan dibagian ponsel yang ini dibagian temanya tidak ada fitur import tema jadi kalian harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu MIUI tema editor yang kalian bisa dapatkan di Google Playstore Oke jika sudah terinstall langsung saja buka aplikasinya dan tampilannya akan seperti ini setelah itu kalian tinggal pilih saja menu browse lalu cari file tema yang sudah kalian download jika sudah kalian pilih saja file temanya lalu tekan mulai lalu pilih berikutnya disini saya coba ubah atau menambahkan kata saja seperti ini dan ini hanyalah contoh lalu jika sudah kalian pilih saja selesai dan tunggu prosesnya jika sudah selesai kalian pilih memasang-memasang saja dan tekan Oke ia sudah selesai lalu kalian langsung buka saja temstornya dan cek apakah temanya sudah terimport jika kalian berhasil mengimportnya disini akan terbagi menjadi dua tema kalian pilih saja yang ada bacaan aplikasinya karena untuk yang satunya lagi tidak bisa dipasangkan Oke kalian tinggal pasang saja dan sudah selesai ya jadi itulah dua cara pasang tema pihak ketiga di Xiaomi dan sekali lagi cara ini dikhususkan bagi kalian yang belum tahu saja mungkin segini saja ya untuk cara memasang temanya mohon maaf apabila kurang jelas atau terlalu singkat maka dari itu saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton dan semoga videonya bermanfaat bagi kalian mungkin untuk videonya saya cukupkan sekian dan sampai jumpa di video video selanjutnya Terima kasih.